Pengurus Pogdarwis, Pantai Kelisut Tobuali, Bangka Selatan mengambil inisiatif untuk menutup sementara objek wisata yang mereka kelola sejak 27 Juli 2021. Langkah itu dilakukan guna mendukung pemerintah daerah dalam menerapkan PPKM level di Bangka Selatan agar tidak menimbulkan kerumunan. Akibat dari penutupan tersebut, sejumlah pedagang kecil yang biasa berjualan di lokasi itu terpaksa menghentikan aktivitasnya. Menyikapi kondisi tersebut, Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan langsung menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada pedagang kecil di objek wisata tersebut. AKBP Joko Isnawan mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian Polres Bangka Selatan kepada para pedagang kecil yang terdampak penerapan PPKM level 3. Nah PPKM level 3 diterapkan di Bangka Selatan, otomatis tempat wisata ini ditutup sehingga dampaknya kepada para pelaku usaha dari ibu-ibu itu yang kita sasaran untuk beri bantuan sosial. Dari keterangan ibu-ibu itu ada yang sudah sebulan, dua bulan, ada yang tiga minggu baru tutup sehingga sasaran kita adalah pelaku usaha yang tingkat menengah kebawa pada ibu-ibu tersebut. Paket sembako jenisnya banyak, ada beras, gula, susu, minyak goreng, dan obat-obatan. Semoga bermanfaat bagi yang menerima. Sementara itu, Acit, salah satu pedagang kecil di pantai Kelisut yang menerima bantuan tersebut mengucapkan terima kasih atas kepedulian polisi terhadap mereka. Ia berharap ada bantuan dalam bentuk lain dari pihak terkait lainnya, mengingat selama ini mereka belum pernah mendapatkan bantuan. Wakil kawan-kawan kan ucapkan terima kasih tadi beri bapak ke Polres Kembako nih kan. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Eko Septianto Roshim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.